Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Nur Fahmi dari Prodite IUMY Angkatan 2016 Kali ini saya akan menjelaskan tutorial membuat Spanet Strip and Mirror Di sini saya menggunakan VMware Workstation VMware ini dapat digunakan untuk membuat virtual machine dan menjalankan sistem operasi di dalam sistem operasi lainnya Langsung saja kita memulai tutorialnya Pertama kita buka VMwarenya dulu Kita membutuhkan beberapa harddisk Di sini hanya ada satu harddisk Kita bisa menambah harddisknya dengan cara Klik edit virtual machine Kemudian klik harddisknya Kemudian klik add Klik next Klik next Klik next Kemudian di sini Untuk kapasitas harddisknya saya Menggunakan 1GB Kemudian klik next Oke finish Harddisknya tertambah satu lagi Kemudian kita menambah satu harddisk lagi Kemudian klik add Klik next Lakukan sama seperti yang tadi Sama saya masih menggunakan 1GB Klik next Oke finish Sudah ada 2 harddisk Kemudian kita klik ok Sekarang kita klik power on this virtual machine Oke Virtual machinenya sudah terbuka Kemudian kita search This MGMT.msc Oke ini dia Klik Oke Ini harddisknya sudah Terbaca Dan tertambah Kemudian Di sini kita Menggunakan Tipe dynamic Di sini Tipe nya masih basic Kita bisa mengubah Tipe basic Ke Tipe dynamic Dengan cara Klik kanan Kemudian Klik convert To dynamic disk Oke Kita mengubah Disk 2 nya juga Jadi Kita centang Disk 2 nya Kemudian klik ok Oke Oke Sudah berubah Tipe nya Jadi Dynamic Oke Setelah disk nya Sudah di convert Menjadi dynamic Kemudian kita melakukan Strip volume Dengan cara Klik kanan Kemudian klik Now strip volume Kemudian Kemudian klik next Klik next Klik this 2 Kemudian kita tentukan Berapa Kapasitas yang kita inginkan Di sini saya menggunakan 300 Oke Klik add Kemudian klik next Oke Klik next Di sini ada format volume Kita hanya mengubah namanya saja Saya mengubah namanya menjadi SOA Kemudian klik next Oke Finish Strip volume nya Sudah jadi Selanjutnya mirror Klik kanan Kemudian pilih Now mirror volume Klik next Klik next Kemudian tentukan Berapa yang anda inginkan Saya masih menggunakan 300 Kemudian klik Add Oke Next Klik next Hanya ubah namanya saja Jadi SOB Kemudian klik next Oke Finish Kemudian yang terakhir Yaitu Spanner Klik kanan lagi Kemudian klik Now spanner volume Kemudian klik next Oke Tentukan berapa Kapasitas yang anda inginkan 400 Klik add Oke next SOC Next Oke finish Jadi kesimpulannya Stripped adalah Volume yang datanya Volume yang datanya Disisipkan di dua disk Atau lebih Datanya dialokasikan Datanya dialokasikan secara bergantian Dan merata di masing-masing disk Fisik Stripped volume ini Tidak bisa dicerminkan Atau diperpanjang Dan tidak Toleransi kesalahan Mirror volume Adalah Semua data Yang Semua data Di satu volume Disalin Di disk lain Untuk penyimpanan Jika salah satu disk gagal Data masih dapat Diakses Di disk yang Satunya Mirror volume Tidak dapat Diperpanjang Tapi masih bisa Toleransi Kegagalan Kemudian Spanet volume Dibuat Di ruang disk Bebas Yang dihubungkan Bersama-sama Dari beberapa disk Spanet volume Tidak bisa Dicerminkan Dan tidak Toleransi Kegagalan Tetapi Spanet volume Dapat diperpanjang Oke Mungkin Hanya sekian Dari saya Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di tutorial Selanjutnya Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa